Intro Hai, kali ini saya akan membahas tentang Methods of Broof yang terdiri dari Satu, Theorem, Scholaris, Elemas Yang kedua, Methods of Broofing and Broofing Theorem Yang ketiga, Specialized Methods of Broofing Di video ini, saya akan membahas tentang yang pertama dulu Yaitu, Theorem, Scholaris, Elemas Static point dari Matematika System adalah Aksioma Definisi yang pertama, An Axiom is a mathematical statement That is taken to be self-evidently true without proof Yang artinya, Aksioma adalah pernyataan matematika Yang kebenarannya sudah pasti tanpa memerlukan pebuktian Yang pertama, yaitu The Axiom of Existence Bahwa menyatakan bahwa himpunan itu ada Aksioma yang kedua, The Axiom of Extensionality Dua himpunan dikatakan sama Jika dan hanya jika Keduanya mempunyai anggota yang sama Yang berikut, definisi yang kedua A theorem is any mathematical statement that can be shown to be true Using accepted logical and mathematical arguments Yang artinya, Theorema adalah pernyataan matematika Yang dapat ditunjukkan atau dibuktikan Benar dengan menggunakan argumen matematis yang logis dan dapat diterima Ingat, mathematical result selama belum dibuktikan Maka ia hanya sebatas konjektur atau dugaan Lanjut, definisi ketiga Suatu pembuktian merupakan sederet argumen matematis Yang disajikan secara jelas dan ringkas Serta meyakinkan untuk menunjukkan kebenaran dari dugaan Nah, setelah konjektur atau dugaan itu dibuktikan benar Barulah dapat disebut sebagai teorema Contoh yang kedua, teorema Akar 2 bukan bilangan rasional Nah, teorema ini dapat menyatakan dalam bentuk kondisional Yaitu jika H maka C Dimana H adalah hipotesis dan C adalah konklusi atau kesimpulannya Sehingga teorema tadi dapat ditulis ulang menjadi Jika X sama dengan akar 2 Maka X bukan bilangan rasional Definisi yang keempat A corollary is a theorem that can be stated as a special case of more general theorem Artinya, corollary atau akibat adalah teorema yang dapat dinyatakan sebagai kasus khusus Contohnya Teorema A Misalkan Fx dan Gx adalah fungsi Jika limit Fx untuk X mendekati A sama dengan L Dan Gx adalah fungsi kontinu Maka limit Gfx untuk X mendekati A sama dengan Gl Sedangkan corollarynya Jika limit Fx untuk X mendekati A sama dengan L Maka limit dari E pangkat Fx untuk X mendekati A sama dengan E pangkat L Yang terakhir Definisi yang kelima A lemma is any probable result that is used primarily as a necessary step in the proof of another theorem Contohnya Contohnya Lemma ketaksamaan segitiga Jika X dan Y anggota bilangan real Maka mutlak X tambah Y kurang dari atau sama dengan mutlak X tambah mutlak Y Bentuk umum dari teorema akibatan lemma adalah pernyataan kondisional yang berbentuk Jika H benar, maka C benar Sebagai latihan, buktikan teorema pada contoh 2 dan komen di bawah ini ya Tonton video selanjutnya yang akan membahas tentang metode of proofing and proofing teorems Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax